Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dan simpatisan GKI Karangas Haru bertemu lagi pada mari membaca Alkitab pada malam ini sebelum kita mulai membaca Alkitab pada hari ini, mari kita berdoa Selamat malam ya Tuhan Cap syukur sekali lagi kami datang ke hadiratmu karena engkau telah memberikan kami kesempatan untuk perenungkan firmanmu saja Tuhan berkati apa yang akan kami baca menjadikan kekuatan bagi jasmani dan rohani kami untuk kehidupan kami sehari-hari kami Terima kasih Tuhan, hanya dalam namamu kami sudah berdoa dalam cap syukur, amin Tema pada hari ini adalah doa yang tulus untuk musuh Ayat firman Tuhan terambil dari Lukas pasang yang keempat ayat yang keempat belas sampai Lukas enam ayat yang keempat puluh sembilan berbeni demikian Dalam kuasa roh kembailah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat disitu dan semua orang memuji dia Ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan Dan menurut kebiasaannya pada desabat ia masuk ke rumah ibadat Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya Ia menemukan Nas dimana ada tertulis Roh Tuhan ada padaku Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin Dan ia telah mengutus aku Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan Dan penglihatan bagi orang-orang putah Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang Kemudian ia menutup kitab itu Memberikannya kembali kepada pejabat Lalu duduk Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya Lalu ia memulai mengajar mereka Katanya pada hari ini genap nah nas ini sewaktu kamu mendengarnya Dan semua orang itu membenarkan dia Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang dicobkannya Lalu kata mereka Bukankah iya ini anak Yusuf? Maka berkatalah iya kepada mereka Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku Hai Tabib sembuhkanlah dirimu sendiri Perbuatlah disini juga di tempat asalmu Segalanya yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum Dan katanya lagi Aku berkata kepadamu Sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya Dan aku berkata kepadamu Dan kataku ini benar Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri Tetapi Elia diutus Bukan kepada salah seorang dari mereka Melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat Di Tanah Sidon Dan pada zaman nabi Elisa Banyak orang mustah di Israel Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan Selain dari pada Naaman Orang Syria itu Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu Mereka bangun lalu menghalau Yesus ke luar kota Dan membawa dia ke tebing gunung Tempat kota itu terletak Untuk melimparkan dia dari tebing itu Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum Sebuah kota di Galilea Lalu mengajar di situ pada hari-hari sabat Mereka takjub mendengarkan pengajarannya Sebab perkataannya yang penuh kuasa Di dalam rumah ibadat itu Adalah seorang yang kerasukan setan Dan ia berteriak dengan suara keras Hai engkau Yesus orang naseret Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak memindahkan kami Aku tahu siapa engkau Yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardiknya katanya Diam Keluarlah daripadanya Dan seta itu pun mengembaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak Lalu keluarlah daripadanya Dan sama sekali tidak menyakitinya Dan semua orang takjub Lalu berkata seorang kepada yang lain Katanya Alangkah hebatnya perkataan ini Sebab dengan penuh ibadat dan kuasa Ia memberi perintah kepada roroh jahat Dan mereka pun keluar Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu Kemudian Ia meninggalkan rumah ibadat itu Dan pergi ke rumah Simon Ada pun ibu mertua Simon demam keras Dan mereka meminta kepada Yesus Supaya menolong dia Maka ia berdiri di sisi perempuan itu Lalu menghardik demam itu Dan penyakit itu pun meninggalkan dia Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka Ketika matahari terbenam Semua orang membawa kepadanya Orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit Ia pun meletakkan tangannya atas mereka Masing-masing dan menyembuhkan mereka Dari banyak orang keluar Juga setan-setan sambil berteriak Engkau adalah anak Allah Lalu ia dengan keras melalang mereka Dan tidak memperbolehkan mereka berbicara Karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias Ketika hari siang Yesus berangkat Dan pergi ke suatu tempat yang sunyi Tetapi orang banyak mencari dia Lalu menemukannya Dan berusaha menayan dia Supaya jangan meninggalkan mereka Tetapi Ia berkata kepada mereka Juga di kota-kota lain Aku harus memberitakan injil Kerajaan Allah Sebab untuk itulah aku diutus Dan ia memberitakan injil Dalam rumah-rumah ibadat di Yudaya Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Gini Saret Sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelain-lainnya telah turun dan sedang membasu jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu Yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya Sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar Dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu Untuk menekan ikan Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menembarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain Supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu Dengan ikan hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungguh di depan Yesus Dan berkata Tuhan pergilah Daripada aku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Zabedius Yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang Engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka mengelap perahu-perahunya ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti Yesus Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota Disitu ada seorang yang penuh kusta Ketika ia melihat Yesus Tersungkurlah ia dan memohon Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Lalu Yesus menguruhkan tangannya Menjama orang itu Dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya Yesus melarang orang itu Memberitahukannya kepada siapapun juga Dan berkata Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah untuk pentahiranmu Persembahan seperti yang diperintahkan Musa Sebagai bukti bagi mereka Tetapi kabar tentang Yesus semakin jauh tersiar Dan datanglah orang penyak berbondong-bondong Kepadanya untuk mendengar dia Untuk disembuhkan dari penyakit mereka Akan tetapi ia mengundurkan diri Ketempat-tempat yang sunyi dan berdoa Pada suatu hari Ketika Yesus mengajar Ada beberapa orang farisi dan alih taurat Duduk mendengarkannya Mereka datang dari semua desa di Galilea Dan Judea dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia Sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit Lalu datanglah beberapa orang Mengusung seorang lumpuh Di atas tempat tidur mereka Berusaha membawa dia masuk Dan meletakkannya di depan Yesus Karena mereka tidak dapat membawanya Masuk berhubungan dengan banyak orang di situ Naiklah mereka ke atap rumah Lalu membongkar atap itu Dan menurunkan orang itu Dengan tempat tidurnya Ketengah-tengah orang banyak Tempat di depan Yesus Ketika Yesus melihat imam mereka Berkat Allah Hai saudara dosamu sudah diampuni Tetapi alih-alih taurat dan orang-orang farisi Berpikir dalam hatinya Siapakah orang yang mengujat Allah ini Siapa yang dapat mengampuni dosa seren daripada Allah sendiri Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Berkata kepada mereka Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu Manakah lebih mudah mengatakan Dosamu sudah diampuni Atau mengatakan Bangunlah dan berjalanlah Tetapi supaya kamu tahu Bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengamuni dosa Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu Kepadamu kukatakan Bangunlah Angkatlah tempat tidurmu Dan pulanglah ke rumahmu Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka Dan lalu mengangkat tempat tidurnya Dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah Semua orang itu takjub Lalu memuliakan Allah Dan mereka sangat takut katanya Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat menghirankan Kemudian ketika Yesus pergi keluar Ia melihat seorang pemucukai yang bernawa Lewi Sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata kebanyak Ikutlah aku Maka berdirilah Lewi Dan meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti dia Dan Lewi mengadakan suatu perjanjian besar untuk dia Di rumahnya Dan sejumlah besar pemucukai Dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia Orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat Bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus katanya Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemucukai Dan orang berdosa Lalu jawab Yesus pada mereka katanya Bukan orang sehat yang memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang bukan untuk memanggil orang benar Tapi orang berdosa Orang-orang farisi itu berkata Dan mereka pada waktu itu Karena jika demikian Anggur yang baru itu akan mengoyakkan Sementara mereka mengisarnya dengan tangannya Tetapi beberapa orang farisi itu berkata Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat Lalu Yesus menjawab Pada suatu hari sabat Masuk ke rumah ibadat Lalu mengajar di situ Ada seorang yang mati tangannya Akhirnya Alih-alih Taurat Dan orang-orang farisi Farisi mengamati Amati Yesus Kalau-kalau ia menyembuhkan orang Pada hari sabat Supaya mereka dapat alasan Untuk mempersalahkan dia Tetapi ia mengetahui pikiran mereka Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu Bangunlah dan berdirilah di tengah Maka bangunlah orang itu dan berdiri Lalu Yesus berkata kepada mereka Aku bertanya kepada kamu Manakah yang diperbolehkan pada hari sabat Berbuat baik atau berbuat jahat Menyelamatkan nyawa orang Atau membinasakannya Sesudah itu ia mandang Keling kepada mereka semua Lalu berkata kepada orang sakit itu Ulurkanlah tanganmu Orang itu berbuat demikian Dan sembuhlah tangannya Maka meluaplah amarah mereka Lalu mereka berunding Apakah yang mereka akan terhadap Yesus Pada waktu itu Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa Dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Allah Ketika hari siang Ia memanggil murid-muridnya Kepadanya Lalu memilih dari antara mereka 12 orang Yang disebutnya Rasul Simon yang juga diberinya nama Petrus Dan Andreas saudara Simon Jakobus dan Yohanes Filipus dan Bartolomeus Matius dan Thomas Jakobus anak Aferus Dan Simon yang disebut orang Selot Judas anak Jakobus dan Judas Iskariot Yang kemudian menjadi pengkhianat Lalu ia turun dengan mereka Dan berhenti pada suatu tempat Yang datar Disitu berkumpul sejumlah besar Dari murid-muridnya Dan banyak orang lain Yang datang dari seluruh Judea Dan dari Yerusalem Dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon Mereka datang untuk mendengarkan dia Untuk disembuhkan dari penyakit mereka Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat Berulih kesembuhan Dan semua orang banyak itu berusaha menjama dia Karena ada kuasa yang keluar daripadanya Dan semua orang itu disembuhkannya Lalu Yesus memandang murid-muridnya Dan berkata Berbahagialah hai kamu yang miskin Karena kamu lah yang mempunyai kerajaan Allah Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar Karena kamu akan dipuaskan Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis Karena kamu akan tertawa Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu Dan jika mereka mengusahkan kamu dan mencelak kamu Serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat Bersuka citralah pada waktu itu Dan berkembiralah Sebab sungguhnya upamu besar di surga Karena secara demikian juga nenekmu yang mereka telah memperlakukan para nabi Tapi Celakalah kamu Hai kamu yang kaya Karena dalam kekayaanmu Kamu telah memperoleh ke penghiburanmu Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang Karena kamu akan lapar Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa Karena kamu akan berdukasita dan menangis Celakalah kamu jika semua orang membenci kamu Karena secara demikian juga nenekmu yang mereka telah mempermalukan nabi-nabi palsu Tetapi Kepada kamu yang mendengarkan aku Aku berkata Kasihanilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdo'alah bagi orang-orang yang membenci kamu Barang siapa yang menampat pipimu yang satu Berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain Dan barang siapa yang mengambil jubahmu Biarkan juga ia mengambil bajumu Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu Dan janganlah meminta kepali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu Dan sebagaimana kamu gendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah juga demikian kepada mereka Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian Dan jikalau kamu menginjamkan sesuatu kepada orang Karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya Apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun menginjamkan kepada orang-orang berdosa Supaya mereka menerima kembali sama banyak Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang malah tinggi Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih Dan terhadap orang-orang jahat Hendaklah kamu murah hati sama seperti bapamu adalah murah hati Janganlah kamu menghakimi Maka kamu pun tidak akan dihakimi Dan janganlah kamu menghukum Maka kamu tidak akan dihukum Ampunilah dan kamu akan diampuni Berilah dan kamu akan diberi Suatu takaran yang baik Yang dipadatkan Yang diguncangkan Dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Yesus mengandalkan pula suatu perumpaan kepada mereka Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan terjatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu Saudara Biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu Padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat Hai orangmu nafik Keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik Sebab tiap pohon dikenal pada buahnya Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah Dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraannya Hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraannya jahat Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya Mengapa kamu berseru kepadaku? Tuhan, Tuhan Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku Serta melakukannya Aku akan menyatakan kepadamu Dengan siapa ia dapat disamakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu Rumah itu tidak dapat digoyahkan Karena rumah itu kokoh dibangun Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku Tetapi tidak melakukannya Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah Di atas tanah tanpa dasar Ketika banjir melandanya Rumah itu segera rubuh dan hebatlah rusakannya Demikianlah firman Tuhan Syukur kepada Allah Bapak Ibu seterus dari yang dikasihi Tuhan Dikisahkan pada hari pertama masuk sekolah Sekelompok orang-orang yang garang Menunggu rubi di luar gedung sekolah Ketika rubi meninggalkan gedung sekolah Ia harus dikawal oleh aparat negara Orang-orang mengutuk rubi Mengatangatai rubi Dan mengancam hidupnya Karena ia diboykot oleh komunitas kulit putih Rubi menjadi siswa di sekolah untuk komunitas kulit putih Hanya untuk beberapa bulan saja Itu terjadi pada tahun 1960 Rubi adalah seorang Afrika Amerika kelas 1 Yang mulai sekolah di sekolah William T. Franz Ia diizinkan oleh pengadilan untuk bersekolah Di sekolah orang kulit putih Di New Orleans, Louisiana Dr. Robert Coles Seorang profesor psikologi dari Harvard Menulis tentang rubi di sebuah artikel Dengan judul Doa dari rubi Pada suatu hari Guru rubi berkata kepada Dr. Coles Ia melihat rubi berbicara Dengan orang di luar sekolah Sore itu Dr. Coles pergi ke rumah rubi Untuk berbicara kepadanya Dr. Coles berkata kepada rubi Gurumu berkata kepada saya Ia melihat kamu berbicara dengan orang di jalanan Rubi pun menjawab Saya tidak berbicara dengan mereka Saya hanya berdoa untuk mereka Dr. Coles kemudian bertanya Mengapa engkau lakukan itu? Rubi menjawab Karena mereka perlu didoakan Dr. Coles sangat kagum mendengar perkataan rubi Kemudian ibu rubi mengatakan kepada Dr. Coles Bahwa di sekolah minggu Rubi dipesankan untuk berdoa Dan pendeta di gerejanya pun juga berpesan Agar mereka berdoa untuk orang-orang Siapapun itu di setiap minggunya Rubi bahkan memiliki daftar dari orang-orang Yang hendak didoakan setiap malam Rubi pendetanya dan guru sekolah minggunya Telah mendengarkan Tuhan Yesus Dan mematuhi perintahnya Kasihilah musuhmu Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu Berdoalah bagi orang yang mencacikamu Mereka semua sudah melakukan perintah Tuhan Yesus Apakah saudara punya musuh untuk didoakan Adakah orang yang membenci saudara Namun memerlukan kebaikan hati saudara Dapatkah saudara mendoakan mereka yang menghina saudara Hari ini bila saudara tergoda Untuk membalas mengutuk Ingatlah rubi Doakan musuh saudara Mari kita berdoa Bapak di surga Ampuni kami jikalau selama ini Kami hanya mendoakan orang-orang yang baik kepada kami Ampuni kami jikalau selama ini Kami tidak mendoakan orang-orang yang memusuhi kami Yang telah berbuat tidak baik kepada kami Orang-orang yang tidak menyukai kehadiran kami Mampukan kami untuk berlaku seperti rubi Mampukan kami untuk melakukan apa yang Kristus perintahkan kepada kami Mendoakan orang-orang yang memusuhi kami Mendoakan orang-orang yang memusuhi kami Meminta berkat bagi mereka Meminta kebaikan bagi mereka Sehingga kami boleh hidup sebagai Anak-anakmu yang taat akan perintahmu Ini kami anak-anakmu Yang siap untuk mulai belajar Mendoakan semua orang Mengharapkan kebaikan bagi semua orang Baik itu orang-orang yang baik pada kami Maupun orang-orang yang tidak baik pada kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati